Pedang Tanduk Naga Jilid 8 Menaklukkan Cheng Jung Xiang Ki Walaupun dalam ilmu pedang, Li Kun telah mendapat gemblengan dari Bong San Loni tetapi ia belum pernah menyaksikan pertempuran pedang yang sedemikian, dasyatnya, diam-diam ia mengakui bahwa ia masih kalah dengan Long Ya Chin Jin. Sementara Yok Lan yang mengikuti jalannya pertempuran itu, hatinya gelisah sekali sehingga tangannya berkeringat ia sudah dapat mengetahui kelemahan dari ilmu pedang Long Ya Chin Jin jika dilawan dengan ilmu pedang ajaran Huan Ho Sian Tiang, seharusnya tangan kanan Long Ya tadi sudah terpapas kutung, ia gelisah karena saat itu ia tak mempunyai pedang. Tiba-tiba terdengar Gin Leong memekik keras dan pedang Tanduk Naga menghindar ke samping untuk sengaja membuka sebuah lubang kelemahan. Sudah tentu Long Ya Chin Jin tak mau mensiasiakan kesempatan itu, bagaikan kilat menyambar, pedang Oh Bak Kiam segera menusuk perut pemuda itu. Gin Leong menggembur keras dan tahu-tahu pedang Tanduk Naga sudah tiba di leher lawan, gerak lingkaran pedang itu bukan olah cepatnya sehingga Long Ya Chin Jin menjerit kaget dan meluncur mundur. Kretitik secarik jubah yang terbuat dari sutra biru terbabat rompal, serem tak dengan jurusan Cui Hui Coh pula maka Gin Leong pun menusuk dada Chin Jin itu. Kali ini Long Ya Chin Jin rasakan semangatnya benar-benar seperti terbang. Dengan memekik keras ia tabaskan pedangnya, dalam keadaan terdesak seperti saat itu, ia nekat hendak mengadu pedang. Gin Leong tahu maksud orang, ia tertawa keras, mengendapkan pedang Tanduk Naga dan sekonyong-konyong terdengarlah jerit Long Ya Chin Jin yang nyaring dan ngeri. Sinar hitam dari pedang Oh Bak Kiam pun lenyap, pedang itu terlempar ke udara karena tangan kanan Long Ya terbabat kutung. Tetapi Gin Leong sudah terlanjur mengumbar kemarahan. Sekali pedang Tandu Naga berputar lagi maka batang kepala Long Ya Chin Jin pun terlepas dari tubuhnya, dan darah merah yang menyembur keras. Sambil mengawasi tubuh Long Ya Chin Jin yang masih berkelejotan, teringatlah Gin Leong akan kata-kata orang tua kurus di Gunung Hok San tempoh hari. Dalam keadaan terpaksa membunuh orang, mungkin engkau tak dapat menghindari lagi. Adik Lan, tiba-tiba Likun berseru gembira, engkau yang ambil pedang di Tegalan dan aku yang akan mengambil kerangkanya di tubuh imam jahat itu. Yok Lan melesat ke Tegal untuk menjemput pedang Oh Bak Kiam yang sudah menancap hampir masuk semua ke dalam tanah. Kemudian setelah Yok Lan kembali dengan membawa pedang itu, Likun pun sudah siap dengan kerangkanya. Ketika dipadu dengan Tandu Naga, ternyata pedang Oh Bak Kiam itu hampir tak ada bedanya. Hanya kalau pedang Oh Bak Kiam itu memancarkan sinar hitam, pedang Tandu Naga bersinar merah. Ketika memeriksa kerangka, ternyata kerangka pedang itu terdapat ukiran seekor naga terbang yang ditabur dengan batu permata. Benda pusaka, senjata pusaka harus dimiliki orang yang berbudi jika pedang ini jatuh ke tangan Adik Lan, barulah mendapat pemilik yang sesuai kata Likun tertawa. Tetapi Yok Lan menolak, kemudian sambil memandang ke mayat Long Ya Chin Jin, ia berkata lebih lanjut, Walaupun pedang ini hebat sekali tetapi aku tak suka memakainya. Likun heran tetapi Gin Leong tertawa, serunya, jika Adik Lan tak mau, kasih saja padaku. Ia segera mengambil pedang dari Yok Lan dan kerangka dan Likun. Tetapi Likun tak puas. Engka sudah punya pedang Tanduk Naga mengapa masih menginginkan Oh Bapakiam lagi serunya. Gin Leong tertawa, sudah tentu pedang Tanduk Naga pemberian Leong Lilociampu itu dapat kuhaturkan kepada Lan Moai. Tidak, itu pemberian dari Leong Lilociampu kepadamu, Yok Lan menolak. Tetapi Engkau Leong berhak juga memberikan kepadamu, kata Likun tertawa, tanpa berkata apa-apa lagi ia terus menyambar pedang Tanduk Naga dari punggung Gin Leong lalu hendak dicabutnya. Tetapi karena dicabut, kain pembalut kerangka pedang pun ikut terbuka, dan ketiga anak muda itu pun terkejut. Sejak menerima pedang Tanduk Naga, Gin Leong tak pernah memeriksa dan disanggulkan di belakang bahu. Kini baru ia mengetahui bahwa kun pembungkus kerangka pedang itu ternyata bertabur lukisan burung cenderawasi dari batu permata. Ah rupanya sudah kehendak Tian bahwa pedang ini harus menjadi milik adik Lan kata Likun gembira ia mencabut pedang itu dan seketika memancarlah sinar gilang gemilang yang menyilaukan meta, samar-samar pedang itu seperti mengulum dering suara. Ak-a-ah kedua pedang ini memang dicipta berpasangan, akhirnya Likun menarik kesimpulan. Merah wajah Yoklan mendengar keterangan itu. Mungkin Cici Kun benar, kata Gin Leong, baiklah. Kita nanti tanyakan kepada Leong Lilo Ciam Pua, tetapi Leong Lilo Ciam Pua mengatakan bahwa pedang Tanduk Naga itu merupakan pedang nomor satu dari daerah Biau. Sudah tentu yang nomor satu, seru Likun, karena kata-kata Cih Leong, betina jantan, itu, huruf C yang di depan. Baru Leong, sejak dulu orang mengatakan Cih Leong Kiam bukan Leong Cik Leong. Gin Leong dan Yoklan tertawa, tiba-tiba Gin Leong berseru kaget, hujan. Mereka pun cepat naik kuda lagi dan terus mencongklang ke dalam hutan, hutan itu gelap sekali, tak berapa lama mereka dapat melintas keluar dari hutan itu. Hujam pun mulai berkurang. Mereka girang karena tak berapa jauh di sebelah depan tampak sepercik sinar api. Segera mereka menuju ke tempat itu, ternyata percik sinar api itu berasal dari lereng sebuah gunung karang, dan mereka girang sekali setelah tiba di tempat itu, mereka berhadapan dengan halaman sebuah rimba panjang pohon liu, akhirnya mereka tiba di sebuah pintu besar bercat merah. Belum sempat apa-apa, hujan mencurah keras lagi. Terpaksa mereka larikan kuda naik ke titian, menuduh di bawah payon pintu. Ketika sepercik kilat memancar, mereka sempat membaca papan nama yang tergantung di atas pintu, seketika ketiga anak muda itu terkejut sampai menyurut mundur setengah langkah. Empat buah huruf besar warna merah yang terterp pada papan nama itu berbunyi, Sian Kilokwan atau Taman Hiburan dari Dewa Dewi. Di tengah huruf-huruf itu tertancap empat batang badik yang berkilau-kilauan, ketiga ekor kuda itu pun terus-menerus mendesus tak tenang. Juga ketiga anak muda itu tak tenteram perasaannya. Liong Koko, seru yoklan pelahan, lebih baik kita lekas lanjutkan perjalanan lagi. Tempat ini mungkin apa yang disebut dunia persilatan sebagai Li Utsu Houn Jiu. Li Utsu Houn Jiu artinya meninggalkan golok hendak membalas dendam. Pembunuhan dalam dunia persilatan, kebanyakan dilakukan secara menggelap, masing-masing pihak sering membasmi juga orang yang mengetahui rahasia dirinya. Kita tak boleh berada di sini, agar jangan terlibat. Menilik gelagatnya, orang yang mencari permusuhan itu tak sedikit jumlahnya, kata Li Kun. Sambil memandang tulisan di papan itu ia menyatakan pula. Walaupun kita tak takut tetapi tiada gunanya kita harus terlibat urusan mereka, apalagi kita harus lekas-lekas mengejar jejak Liong Li Lociampuwe. Tetapi hujan lebat sekali, bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan jawab Gin Liong. Kedua gadis itu pun terdiam. Memang hujan lebat sekali, sukar untuk melakukan perjalanan. Sambil memandang ke papan nama, berkatalah Gin Liong, rupanya orang yang hendak mencari permusuhan itu sudah pergi dan meninggalkan badik pada papan nama. Baru berkata begitu, dari atas loteng pintu besar itu berhamburan angin berbau wanyir, amis. Gin Liong terkejut dan menanyakan kedua nona apakah juga mencium bau darah. Kedua itu mengangguk, ketiganya segera menarik kesimpulan bahwa pemilik bangunan itu tentu bukan juga mereka melihat sepasang tong hoan, gelang baja. Kemungkinan besar orang yang mencari balas itu apakah sudah berhasil, kata Gin Liong. Tetapi kecuali kilat yang menyambar, di sekeliling penjuru itu sunyi senyap, tiba-tiba Likun berteriak, lihatlah. Tanda seru. Menurutkan arah yang ditunjuk nona itu. Gin Liong dan Yoklan melihat di ujung pintu terdapat sebuah benda dan ketika mereka menghampiri ternyata benda itu sebuah tangan manusia yang kutung dan masih bercucuran darah. Mereka anggap kesimpulan Gin Liong tadi benar, orang yang menuntut batas itu tentu sudah berhasil dan pergi. Mereka segera memasuki pintu itu. Ternyata merupakan sebuah lorong panjang menuju ke lereng gunung, sebelah kiri dari lorong itu merupakan sebuah taman bunga yang merentang sampai ke gunung, di tengah taman bunga dihias dengan gunung-gunungan, pagoda dan cemara kit. Saat itu hujan sudah berhenti dan Yoklan segera mengajak melanjutkan perjalanan lagi, tetapi saat itu Gin Liong sudah loncat ke sebuah tikungan kiri. Likun dan Yoklan melihat di sebelah muka menggeletak sesosok tubuh manusia tanpa kepala. Keduanya terpaksa menghampiri ke tempat Gin Liong, kepala orang itu terhampar di luar lorong, di tingpah air hujan, di pagoda kecil di tengah taman itu pun seperti terbaring dua sosok mayat, ketiga anak muda itu segera menghampiri. Ternyata kedua mayat itu dari dua orang gadis yang dadanya berlubang menganga lebar, mengerikan sekali. Pembunuhnya benar-benar seorang manusia ganas. Bahkan dua orang gadis yang lemah, pun dijaga begitu kejam kata Gin Liong. Jika begitu jelas kita takkan menemukan manusia yang hidup di tempat ini kata Yoklan. Begitulah tingkah orang persilatan. Untuk membasmi saksi hidup mereka tentu mencabut sampai ke akarnya, kata Likun. Kita masuk ke dalam bangunan ini, mungkin masih terdapat korban yang dapat kita tolong, kata Gin Liong terus hendak loncat keluar dari pagoda kecil itu, tetapi tiba-tiba beberapa percik sinar penerangan di lereng gunung itu padam semua sehingga suasana gelap sekali. Cepat, penjahat itu tentu masih berada di gunung Seru Gin Liong terus lari menuju ke lereng, kedua nona itu pun mengikutinya. Dalam beberapa kejap mereka sudah tiba di tengah lereng. Mereka tak berani langsung menyerbu melainkan bersembunyi di muka sebuah gunungan palsu. Di sebelah muka tampak sebuah ruang besar di muka ruang terbentang sebuah panggung yang lebar dan berbentuk persegi, di atas panggung dikelilingi oleh pagar batu dan bertingkat sampai belasan titian, titian panggung itu menuju ke sebuah pintu besar mencapai ruang besar. Di muka ruang besar itu penuh dihias dengan lentera model keraton yang bergoncang tertiup angin. Ruang gelap gelita, hanya tampak bayang-bayang lentera itu, karena letaknya tinggi, Gin Liong bertiga tak dapat melihat keadaan ruang itu. Gin Liong menjemput seketing batu kecil lalu dilontarkan ke arah ruang besar, biluk, batu itu jatuh ke tubuh manusia atau mungkin pada lembar kulit tebal. Setelah tak ada reaksi apa-apa, Gin Liong melesat ke muka panggung, serentak hidungnya terbaur bawah nyir dari darah manusia yang berasal dari ruang di atas. Mereka bertiga segera mendaki naik ke arah pintu, Gin Liong siap dengan pedang Oh Bakiam, demikian pula dengan Likun dan Yoklan. Ketiga pedang pusaka itu memancarkan sinar berkilat yang menerangi sekitar tempat itu. Tetapi serempak itu Likun dan Yoklan menjerit dan mundur dua langkah, ternyata ruang besar itu penuh dengan tumpukan mayat. Darah mengalir sampai keluar ruang. Gemetar tubuh Gin Liong karena marah menyaksikan pembunuhan terkutuk itu. Ternyata mayat-mayat itu terdiri dari gadis-gadis berpakaian indah. Hanya terdapat empat lima orang lelaki yang mengenakan baju bersulam benang emas, korban-korban itu kebanyakan dada dan perutnya berhamburan dan yang lelaki tangan dan kepalanya hilang. Ah, tak kira di dunia terdapat manusia yang begini kejamnya, Gin Liong mengeram, ia terus melangkah masuk ke dalam ruang, Yoklan dan Likun melindungi di bakangnya, mereka teruskan masuk ke dalam dan mendorong pintu tengah. Tetapi tak melihat barang seorang manusia pun juga. Yoklan mendapat akal, ia menyulut sebuah lemtera ternyata minyaknya habis. Tiba-tiba mereka mendengar tebaran pakaian lidra angin, setelah diperhatikan, ternyata bunyi itu berasal dari seorang yang memiliki ilmu ginkang hebat tengah lari ke atas gunung, menilik suaranya tentu bukan hanya seorang saja, entah siapa pendatang itu, lebih baik bersembunyi dulu, mereka bertiga segera bersembunyi di balik pintu tengah. Tetapi pada lain saat Gin Liong merasa, pendatang itu tentu akan curiga dan tentu akan mudah mengetahui persembunyiannya ia hendak mendorong Yoklan keluar tetapi terlambat, kawanan pendatang itu benar-benar cepat sekali, mereka sudah memasuki ruang, terpaksa Gin Liong batalkan maksudnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar jeritan seorang gadis, ternyata dalam rombongan pendatang itu terdapat juga seorang anak perempuan yang tentu ngeri melihat pemandangan dalam ruang itu. Yang datang ternyata tiga orang, terdengar mereka berbisik-bisik merundingkan rencana, Gin Liong hanya dapat menangkap pembicaraan mereka terputus. Seorang bersuara kering kedengaran berbisik, titik jangan khawatir, titik kepandayan tinggi, titik benda itu, titik bukan tandingan, titik. Seorang bernada dingin rupanya penasaran, titik apabila, titik dan tak siap, titik. Gadis tadi menangis terisak-isak. Orang bersuara parau seperti menghibur, titik jangan menangis, titik mereka, titik tidak di sini atau titik ke lain tempat. Orang yang bersuara dingin tadi berkata, ke lain. Titik menyelidiki dapat bertemu mereka. Tetapi gadis itu rupanya bertabiat keras kepala, ia menangis, tidak, aku akan titik melihat, tadi, ada. Lentera. Pembicaraan mereka terhenti dan suasana di luar ruang pun sunyi lagi. Tuk, tuk, tuk terdengar tongkat besi mendebur lantai. Disertai derap langkah kaki orang, mereka memasuki ruang. Korek kata orang yang bersuara dingin, pada lain saat ruang itu pun terang-benderang, terdengar orang bersuara parau menghela nafas. Hektometer, golok terhang Uiet Leong benar-benar berhati buah sekali serunya. Gin Leong terkejut, rasanya ia pernah kenal dengan nada suara orang itu, ia hendak menyiak tubuh Hyoklan untuk melongo keluar, tetapi saat itu ruang terdebur tongkat dan langkah kaki pun berderap-derap kian kemari. Budak perempuan, mana budak laki itu seru orang yang bersuara dingin. Kini tak sangsi lagi Gin Leong siapa orang itu, cepat ia berseru, apakah di luar itu bukan Ikhlo Chiampo berdua? Terdengar suara orang tertawa gelak-gelak. Dia bukan lain adalah kaki tunggal bertongkat besi ikburit yang menggetarkan wilayah lulam. Bagus budak, mengapa engkau tak keluar dari tempat persembunyianmu? Budak perempuan kami selalu ribut memikirkan dirimu kalau sampai dimakan oleh siluman rubah di sini seru istrinya atau nenek banyang berlengan satu. Gin Leong tertawa lalu keluar bersama Hyoklan. Likun juga ikut keluar, melihat ke Gin Leong bertiga, gadis yang menangis atau siunggero segera tertawa. Ketiga nona itu saling berpelukan girang. Gin Leong perkenalkan Hyoklan dan Likun kepada kedua suami istri Ikburit setelah kedua nona itu memberi hormat. Ikburit mengatakan bahwa mereka segera akan melanjutkan perjalanan lagi. Di antara tumpukan korban-korban ini tak terdapat siluman rase itu, mungkin dia masih dapat lolos atau masih belum pulang dari pengembaraannya, kata nenek Ban. Ia terus melangkah keluar. Atas pertanyaan Gin Leong, Ikburit mengatakan, melintasi Gunung Karang, tujuh-delapan li lagi kami akan tiba di tempat itu. Ih, apa engkau hendak mengunjungi rumah Likatun atau Lijenggot itu seru nenek Ban? Ikburit mengiakan. Kemudian ia mengajak ketiga anak muda itu. Siaw-siaw hiap, kalian naik kuda dan tunggu kami di jalan besar, kuda kami berada di kuil bawah gunung, kami akan mengambilnya dulu, kata Ikburit lah, istri dan anaknya segera lari menuju ke kaki gunung. Demikian setelah bertemu di jalan besar lagi, mereka segera bersama-sama melanjutkan perjalanan. Kuda Ikburit dilarikan sepesat tangin melihat itu nenek Ban berkata kepada Gin Leong, Budak, aku hendak menguji sampai di mana tenaga kudamu. Nenek itu dan Siunggero segera menconglangkan kudanya, Gin Leong tersenyum lalu jalankan kudanya juga diikuti Yoklan dan Likun. Nenek Ban tertawa gembira, tetapi alangkah kejutnya ketika berpaling ke belakang ia melihat kuda Gin Leong sudah berada tiga tombak di belakangnya. Nenek itu menggeram ia memacu kudanya makin cepat, kuda suaminya, dilaluinya juga, Siung Go tertinggal di belakang. Yoklan dan Likun tertawa melihat nenek Ban masih beradat seperti orang muda yang ingin menang. Gin Leong saat itu pun sudah menyusul Siung Go tetapi karena ia sungkan melampaui Ikburit, terpaksa ia lambatkan kudanya. Ikburit mendongkol karena dilampaui istrinya. Hai, perempuan tua engkau gila? Hati-hatiku sambar pinggangmu serunya. Tar, ia terus mencambuk kudanya, bagai anak panah dilepas dari busur, kuda Ikburit segera meluncur ke arah kuda nenek Ban. Enam ekor kuda tegar seolah berlomba dan dalam beberapa kejap saja mereka sudah beberapa li jauhnya dari gunung karang itu, beberapa li di sebelah muka samar-samar tampak sebuah perkampungan tetapi kakek Ikburit masih ngotot melarikan kudanya. Dan belum satu li, ia sudah dapat menyusul kuda istrinya. Ketika berpaling dan melihat Gin Leong masih di belakang ia tertawa. Mereka segera memasuki perkampungan itu. Kepala desa di sini sahabat kulama, seorang yang jujur dan suka belak-belakan, karena memiliki jenggot lebat orang menggelarinya sebagai li jenggot terbang. Saat itu mereka tiba di muka pintu, nenek Ban pesan supaya Gin Leong bertiga menunggu di luar pintu, habis berkata nenek itu terus menghampiri pintu dan mendebur dengan tongkatnya. Hai, kalau masuk semua saja masuk, jangan engka seorang diri saja, seru Ikburit seraya turun dari kuda. Siungo pun mengikuti. Begitu pintu didebur, terdengarlah suara sahutan seorang pemuda. Lekas keluar menyambut kuda kami bentak nenek Ban seraya menyerang dengan tongkatnya. Rupanya pemuda baju hitam sudah tahu siapa yang datang. Sambil menghindar ia berseru girang, ah, kiranya ikto ama. Tetapi nenek Ban sudah menyapukan tongkatnya ke perut sehingga pemuda itu terkejut dan loncat mudur lagi. Licun koko, lekas turut perintah mamah, bawalah kuda ke samping gedungmu teriak Siungo kepada pemuda baju hitam itu. Melihat darah itu, gembira sekali pemuda baju hitam itu, dari dalam ruang memancar sinar lampu dan serentak terdengar seorang nenek yang kuat nadanya, apakah Ban Lomo A yang datang hayu lekas keluar. Pintu terbuka dan seorang lelaki tua berjanggut lebat dan seorang nenek muncul keluar. Kakek itu bermata bundar, wajah hitam dan mengenakan pakaian warna hitam sehingga tampak menyeramkan, sedang si nenek bertubuh kurus rambut agak kusut. Ibu Rit dan nenek Ban serampak tertawa gelak-gelak, malam ini akan ku perkenalkan tiga tetamu kepada kalian. Demikian Gin Leong dan kedua nona, diperkenalkan kepada cuan rumah, cuan rumah mengajak tetamunya masuk ke dalam. Setelah duduk, maka si jenggot terbang Ki Heng bertanya, Tok Gan Lote, mengapa pada saat begini engkau baru datang kemari? Apakah terjadi sesuatu di tengah jalan? Ibu Rit tertawa, karena aku hendak memberi tahu tentang suatu peristiwa yang mengejutkan kepadamu. Istana Sian Ki Wan di Gunung Karang itu telah dibasmi oleh golok terbang Uyit Leong, apakah tidak mengejutkan? Tanda tanya seru nenek Ban. Benarkah itu suami istri Li Heng terkejut? Gin Leong segera menuturkan peristiwa yang dilihatnya dalam Sian Ki Wan itu. Li Heng menghela nafas, Ah, golok terbang Uyit Leong memang terlalu ganas sekali. Tiba-tiba pemuda baju hitam tadi muncul, nenek Ban segera memperkenalkan pemuda itu kepada Gin Leong bertiga. Sejenak memandang pemuda baju hitam nenek Li segera berkata dengan hati longgar, setelah Yan Ki Wan diobrak abrik, Ah, cum pun tak perlu bersembunyi dalam rumah lagi. Gin Leong heran, ia hendak bertanya tetapi nenek Ban sudah mendahului tertawa, Serunya jangan bergirang dulu kalian ini, sekalipun sarangnya diobrak abrik, tetapi siluman rase itu masih hidup. Siapakah yang Ban Lociampu sebut sebagai siluman rase itu? Gin Leong bertanya. Budak, apakah hengkau benar-benar tak tahu? Nenek Ban balas bertanya. Siau-siau hiap, seru kakek Ibuwit, apakah hengkau tak tahu bahwa di tiga wilayah Iq, Ludanwan, Provinsi Holam Hopak, Soatang, Anha Wee, telah muncul tiga mahluk indah? Gin Leong mengatakan bahwa dia baru saja turun gunung tak tahu pedalaman apa-apa. Ketiga mahluk cantik itu, yang satu adalah Dewi Bayangan, yang seorang Biansian KHO dan yang ketiga ialah kepala dari Sian Ki Wan yakni Cheng Jun Sian Ki. Melihat wajah Gin Leong agak berkerut, Ibu Rit bertanya, Eh, apakah Siau-siau hiap sudah pernah berjumpa dengan Cheng Jun Sian Ki? Merah muka Gin Leong, serunya, tidak, tetapi pernah bertemu dengan Dewi Bayangan dan Biao Biansian KHO titik. Koma. Eh, budak, kalau melihat wajahmu merah, mungkin engkau pernah menderita sesuatu dari siluman-siluman rasa itu, seru Nenek Ban. Teringat akan peristiwa Dewi Bayangan, seketika meluaplah kemarahan Gin Leong sehingga hawa pembunuhan menampil pada wajahnya. Suami istri Li Heng terkejut dan diam dia memuji anakmu itu benar-benar memiliki ilmu tenaga dalam yang hebat. Melihat sikap Gin Leong, Nenek Ban pun terkejut dan tak berani bertanya lebih lanjut. Siau-siau hiap, dimanakah hengkau berjumpa dengan Dewi Bayangan dan Biao Sian KHO tanya kakek Ibu Rit Gin Leong? Liheng menyadari kalau ia terlanjur tak dapat menekan emosi, maka buru-buru ia menenangkan perasaannya dan berkata, ketika bermalam di rumah Sumationg Tai Hiap, aku pernah bertemu dengan Dewi Bayangan. Karena tak tahu bahwa wanita itu banyak dosanya, maka telah kubiarkan lolos, dan ketika dibiara Ki Hikwan telah bertemu dengan Biao-Biao Sian KHO. Li Heng menghela nafas. Ilmu bijin sut, make-up atau berhias, dari Biao-Biao Sian KHO memang lihai sekali lebih lihai dan ilmu lonsin biang, harum pemabuk semangat, dari Cheng Jun Sian Ki dan Bilim Toh, sapu tangan pengikat jiwa, dari Dewi Bayangan, entah berapa banyak jago-jago silat yang telah terpikat oleh wanita itu sehingga hancur namanya. Rasanya mereka tak perlu disayangkan, katanya Li Li Heng, walaupun Biao-Biao Sian KHO memang lihai, tetapi asal hatimu lurus dan bersih, ilmu bijin sutnya tentu tak mempan. Li Heng dan Ik Burit mempunyai kelemahan yang sama. Keduanya takut istri. Nenek Ban juga ikut bicara, Biao-Biao Sian KHO ibarat tukang pancing ikan. Siapa yang mau dipancing, itu salahnya sendiri. Tetapi sampai dimanakah kelihayan dari bau wangi leun sin hiang itu tanya Gin Leong. Sebelum Ibu Rit menyahut, Li Heng sudah mendahului memberi keterangan, jika kelak Siaw Siaw Hiap bertempur dengan Cheng Jun Sian Ki, jangan sampai Siaw Hiap kalah angin kalau tidak apabila terkena racun dari leun sin hiang itu, tentulah titik. Tanda petik. Tentu bagaimana desak Gin Leong. Kesadaran pikiranmu tentu limbung dan terus mengikuti dia, pasrah diri akan diapakan saja olehnya, kata Ik Burit tertawa gelak-gelak. Gin Leong teringat akan sapu dari Dewi Bayangan yang membangkitkan rangsang nafsu, ia pun segera berkata, jika berhadapan dengan Cheng Jun Sian Ki, kita harus menutup pernafasan. Li Heng dan Ik Burit tertawa gelak-gelak. Leong Sin Hiang dari Cheng Jun Sian Ki itu tak mengeluarkan suatu bau apa dan tak berwarna, ia melancarkan serangan dikala engkau lengah. Asal dia berada di atas angin atau memikat engkau dengan pembicaraan dan senyuman, tanpa engkau sadari, dia telah melancarkan serangan Leong Sin Hiang kata Li Heng. Dengan begitu Leong Sin Hiang dari wanita siluman itu merupakan senjata yang tiada tandingnya di dunia persilatan tanya Li Kun. Leong Sin Hiang itu memang aneh, terhadap kaum wanita tidak dapat mengeluarkan khasiat, terhadap orang tua yang sudah berumur tujuh puluhan tahun pun tak mempan. Jika demikian, mengapa para Chiampu tidak bersatu untuk membasmi kawanan siluman itu tanya Yoklan? Ah, Nona Yoklan belum tahu, sahut Nenek Ban, ketiga siluman itu selain memiliki senjata Li Hai juga berkepandaian tinggi sekali, jago-jago silat biasa tentu sukar mengalahkannya, paling banyak hanya dapat melayani sampai sepuluh jurus saja. Sejenak melirik pada Li Kun, berkata pula Nenek itu, bukan aku menjunjung-junjung siluman itu tetapi apabila Nona berdua bertemu mereka, baiklah menghindari supaya jangan sampai bertempur dengan mereka saja. Tahu bahwa Nenek itu memang bersungguh hati memberi nasihat, Yoklan pun mengaturkan terima kasih, tetapi Li Kun yang berhati tinggi, wajahnya pucat dan tubuh menggigil karena menahan kemarahan. Lomo Ai, seru Nenek Li dengan cepat, kalau engkau mengatakan siluman rasa itu lihai sekali, mengapa kalian bersama rombongan, siau-siau hiap berani memasuki serangannya di siangkiwan? Kemudian menunjuk pada Ik Buwit, ia berseru pula dengan tertawa, apakah engkau tak takut milikmu yang tua akan hilang, bukankah Tok Ganbe belum 70 tahun umurnya? Terdengar orang tertawa gelak-gelak. Kita hanya menguatirkan siau-siau hiap kalau sampai dicelakai siluman rasa itu, barulah kami bergegas-gegas menyusulnya. Oh, kalian tidak bersama-sama siau-siau hiap tanya Nyonya Li Heng. Gin Leong lalu menuturkan pengalamannya, tiba-tiba ia hentikan penuturannya dan memberi isyarat agar sekalian orang diam. Saat itu terdengar sebuah suitan panjang yang berasal dari tempat sejauh 7-8 Li. Rupanya kumandang suara suitan itu pelahan-lahan menuju ke rumah kediaman Li Heng. Li Heng segera memadamkan lampu, loncat keluar dan terus melambung ke atas rumah. Gin Leong dan sekalian orang pun menyerah menyusul tindakan cuan rumah. Gin Leong melihat wajah suami istri Li Heng tegang sekali demikian pula Ik Buwit dan Nenek Ban. Dan suitan itu terus-menerus berkumandang di angkasa, menghampiri ke tempat kediaman Li Heng. Tiba-tiba Gin Leong berkata kepada pemuda baju hitam, Saudara Li, dimanakah kuda kami? Harap saudara bawa kemari. Sekalian orang terkejut dan memandang Gin Leong, pemuda itu menjelaskan, yang datang itu tentulah orang-orang dari Sian Ki Wan yang setelah tahu sarangnya dibasni habis, mereka lalu mengejar kemari, kita harus menyongsong di luar perkampungan agar jangan melibatkan lilociampu. Sekalian orang menyetujui dan Nenek Ban pun segera memerintahkan pemuda baju hitam untuk lekas-lekas mengeluarkan kuda mereka, bahkan Gin Leong, Yok Lan dan Likun segera mengikuti pemuda baju hitam itu untuk mengambil kuda. Ik Buwit dan Siung Goh juga menyusul. Begitu tiba di kandang kuda, Nenek Ban sudah mencongkelangkan kudanya menerobos dari rumah belakang. Kemudian Ik Buwit dan Siung Goh. Gin Leong bertiga cepat loncat ke kuda masing-masing dan melarikan menyusul kedua suami istri Ik Buwit ketika Gin Leong bertiga tiba di luar desa tampak Nenek Ban sudah turun dari kudanya dan tegak berdiri di bawah sebatang pohon. Ik Buwit pun menambatkan kuda berdiri di dekat istrinya, sedang Siung Goh tegak di samping ayahnya. Saat itu suara suitan sudah berhenti. Pada saat Gin Leong bertiga pun sudah loncat dari kudanya dan menghampiri mereka, kini mereka bergelapan tegak menunggu kedatangan orang yang bersuit itu dengan penuh pertanyaan, lawankah atau kawan? Pada saat itu segera terdengar kibaran pakaian di deru angin, Nenek Ban serentak bersiap dengan tongkat kepala burung Hong. Ternyata yang datang itu Hanialah Li Heng dan istri serta putranya. Mereka segera bertanya apakah musuh sudah datang. Belum, sahutik Buwit, nanti apabila terjadi pertempuran harap saudara Li berdua dengan putra bersembunyi di tempat gelap. Tetapi sampai beberapa saat suasana masih tetap sunyi, yang terdengar hanya lolong kawanan anjing di perkampungan. Oh, mungkin karena takut kepadamu, mereka tak jadi datang kemari, Nyonya Li Heng berseru dan tertawa kepada Nenek Ban. Li Heng pun mengatakan bahwa karena hari sudah hampir terang tanah, lebih baik mereka kembali ke rumahnya untuk makan pagi. Tetapi Gin Leong dan kedua Nona menolak karena hendak melanjutkan perjalanan. Juga Ip Burit mengatakan memang Gin Leong mempunyai urusan penting yang harus segera diselesaikan. Hendak kemanakah siow-siow hiap ini tanya Li Heng, untuk membalas dendam kematian suhuku, aku. Hendak memburu jejak seseorang, maka suka runtuk. Menentukan arah yang hendak ku tuju, Gin Leong memberi keterangan dan Li Heng pun dapat mengerti. Nona Yoklan, kalian hendak menempuh jalan mana saja tanya Nenek Ban kepada Yoklan. Lebih dulu ke Ciawkoan lalu ke Gunung Cinsan, setelah itu baru menentukan arah yang akan kita tempuh, sahut di Yoklan. Jika begitu kita seperjalanan. Kami juga pulang ke Taisan seru siungko gembira. Yoklan tak keberatan. Demikian mereka bernam segera berangkat pada waktu terang tanah, mereka melihat sebuah kota di sebelah depan, kira-kira hanya beberapa li jauhnya. Ibu Rit menerangkan bahwa mereka lebih dulu akan melintasi sebuah sungai, setelah menyeberang sungai, baru kita nanti berhenti makan. Gin Leong walaupun tak lapar tetapi terpaksa menurut, setelah menyeberang sungai, mereka segera mencari rumah makan. Nona, Nona titik. Koma tiba-tiba terdengar suara orang memanggil Li Kun. Li Kun berpaling dan terkejut melihat dua orang berpakaian seperti pedagang, lari dari sebuah rumah penginapan, menghampirinya. Ah, engkau Tio Hiang titik. Mengapa kalian di sini tegur Li Kun terkejut? Kedua orang itu adalah anak buah dan keluarga Tio di gunung Tia Tsan. Kedua orang itu mempersilahkan Li Kun dan rombongannya ke dalam rumah penginapan mereka. Mereka juga menyewa kamar di situ, ternyata Siung Gero sudah menyediakan air hangat dan meminta Gin Leong serta Yoklan cuci muka. Ketika melalui sebuah kamar di sebelah, keduanya terkejut mendengar Li Kun menangis dalam kamar itu buru-buru mereka masuk menjenguknya. Setelah didesak dan dihibur, barulah Li Kun mau memberi keterangan bahwa kedua anak buahnya itu memang mencarinya untuk menyampaikan berita penting. Huat Ki Yang Si, Hek Bu Siung dan Lak Ti Seng dari kawanan Tia Tsan Pat Khoai telah mengundang beberapa tokoh silat sakti, menyiarkan berita bahwa nanti tanggal 5 bulan 5 akan menghancurkan Motian Nia dan membasmi ketujuh saudara Tio. Gin Leong terkejut. Adalah karena dirinya maka Tia Tsan Pat Khoai dan ketujuh saudara Tio telah bermusuhan. Harap Tachi Kun jangan khawatir, sebelum tanggal itu aku tentu sudah datang ke gunung Tia Tsan. Tachi Kun dan Lan Moai pulang dulu ke puncak Motian Nia, setelah dapat mengejar Leong Lilo Chiam Pua, aku segera kembali ke Motian Nia. Tetapi Le Kun menolak, ia akan kembali pulang sendiri dan Yoklan biar ikut pada Gin Leong. Ringkasnya setelah makan, Le Kun segera berangkat pulang dengan kedua anak buah. Setelah itu Gin Leong meminta keterangan kepada suami istri Iq Burit tentang perkumpulan Tian Lengkau yang bermarkas di gunung Kekongsan. Ya, memang terdapat perkumpulan itu di Kekongsan. Kabarnya didirikan oleh dua kakak beradik kata Nenek Ban. Baru setengah tahun ini Tian Lengkau bergerak di dunia persilatan, kata Iq Burit, mereka menerima anggauta dari kalangan hitam. Bahkan ada beberapa tokoh hitam yang telah masuk. Kabarnya, kedua kakak beradik itu mempunyai kepandayan yang luar biasa, kata Nenek Ban pula, setiap orang yang hendak masuk, lebih dulu tentu diuji ilmu silatnya. Siapa yang mampu mengalahkan keduanya, akan diangkat sebagai ketua. Oh, dengan begitu tentu akan menarik perhatian tokoh-tokoh yang temaha kedudukan tinggi kata Gin Leong. Eh, apakah hengkau juga hendak merebut kedudukan itu? Tanda tanya seru Iq Burit tertawa. Ah, mungkin kursi mereka tak enak, Gin Leong tertawa. Nenek Ban memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati Yok Lan, maka ia pun bertanya, apakah kalian juga hendak adu kepandayan kesana? Tidak, kata Yok Lan, tetapi karena marah Taci Lee Kun telah menerima tantangan dari seorang Tau Chu Tian Lengkau untuk datang ke kekongsan nanti satu setengah bulan lagi, walaupun Taci Lee Kun pulang tetapi kita akan mewakilinya datang kesana. Menduga bahwa kepandayan Yok Lan tentu takkan mampu mengalahkan orang Tian Lengkau, maka Nenek Ban segera berseru, ih tidak jangan terlalu membanggakan kepandayanmu dan gegabah membawa Nona Yok Lan kesana. Walaupun bukan sarang naga dan harimau, tetapi markas Tian Lengkau itu penuh dengan tokoh-tokoh yang sakti. Ucapan seorang lelaki harus ditepati, Ibu Rit menyelat. Sekali sudah menerima tantangan, harus dipenuhi, kalau engkau khawatir, mengapa engkau tidak ikut pergi kesana? Sengaja ia hendak membakar hati istrinya lagi, huh, engkau sendiri bernyali kecil, pura-pura memberi peringatan kepada orang. Sudah tentu Nenek Ban marah sekali. Biluk, ia gentakan tongkat ke lantai dan berseru. HMM, Sekalipun Tian Lengkau di Hukong San itu tempat Raja Akhirat, aku pun tetap akan kesana. Bagus, bagus seru ik buit, aku ingin melihat engkau menduduki kursi ketua Tian Lengkau. Nenek bandeliki matuk kepada suaminya dan mendengus, huh, aku sih tidak kepingin kursi perkumpulan semacam itu. Khawatir kalau kedua orang tuanya bertengkar lebih hebat, siunggero segera alihkan pembicaraan kepada Yok Lan, berapa lama Taci Likun tiba di rumah? Kalau menempuh perjalanan siang malam, enam-tujuh hari tentu dapat kalah Yok Lan. Eh, dimanakah rumahnya? Puncak motiannya gunung Tiat San, kata Yok Lan. Oh, kiranya Nona Likun itu salah seorang dari ketujuh. Saudara Tio, bukan seru ik buit Gin Leong mengiakan. Oh, makanya ku perhatikan wajahnya kurang senang ketika ku ceritakan bahwa Cheng Jun Sianki itu tinggi kepandainya. Memang dalam ketujuh persaudaraan Tio, ialah yang paling menonjol sendiri kepandainya, kata ik buit. Demikian setelah beromong-omong beberapa waktu lagi, mereka berlima segera masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat. Menggunakan kesempatan itu Gin Leong mengambil kaca wasiat dan diperiksanya, dalam pancaran sinarnya yang kemilau, tampak beberapa huruf kecil-kecil warna merah. Ternyata suatu pelajaran ilmu pernapasan tenaga dalam, ia mengisar lagi kaca itu dan melihat tulisan berbunyi kitab pelajaran ilmu pukulan naga harimau, cenderawasi ular. Memutarnya ke bawah ia melihat beberapa telapak kaki warna merah yang malang melintang, tak keruan. Ketika memeriksa huruf merah pada sampingnya ia terkejut. Ternyata terdapat tulisan berbunyi Sing Hoan Cek Kiong Poh atau gerak langkah bayangan dari istana unmu. Tetapi sampai lama sekali belum juga ia mengerti apa yang tertera di situ, setelah merenungkan dan membayangkan tentang gerak langkah Leong Li di ajaran banhang Leong Li, serentak ia menyadari, perhatiannya makin terpikat. Setelah menghafalkan beberapa dalam hati, ia akan turun dari tempat tidur, maksudnya hendak berlatih ilmu yang dipelajarinya itu. Tetapi alangkah kejutnya ketika melihat Yeok Lan tahu-tahu sudah tegak di ambang pintu. Buru-buru Gin Leong menyimpan kaca wasiak dan melamai ke arah Yeok Lan, kemarilah, Lan Muai. Yeok Lan heran mengapa saat itu Gin Leong tampak gembira sekali. Ia pun melangkah masuk. Lan Muai lihatlah, seru Gin Leong seraya menyingkap baju luarnya. Hai kaca wasiat seru Yeok Lan terkejut. Menyusul ia segera bertanya dari mana Gin Leong mendapatkannya. Gin Leong dengan terus terang menceritakan tentang diri orang tua aneh yang memiliki kaca wasiat itu dan telah menyerahkannya kepadanya. Apakah ikhlo ciampu dan siunggau tahu tanya Yeok Lan? Tidak, sahut Gin Leong, kemudian ia membuka baju luarnya lagi dan suruh Yeok Lan memeriksa dengan teliti. Yeok Lan terkejut karena melihat tanda telapak kaki yang malang melintang tak keruan. Leong koko, apakah ini bukan gerak langkah cek Yeong Poh yang termasyur dalam dunia persilatan itu? Gin Leong mengiakan, setelah kupadu dengan ilmu gerak langkah ajaran Leong Lilo Ciam Poh, ternyata cek Yeong Poh ini lebih hebat. Coba engkau katakan apa pelajaran dari Leong Lilo Ciam Poh itu kata Yeok Lan. Gin Leong menurut. Tetapi ketika ia mengucapkannya, Yeok Lan menunduk untuk memeriksa kaca wasiat itu, sikapnya seolah meremahkan ilmu gerak langkah Leong Lili Biau. Ia ulurkan tenaga hendak menyambar tubuh Yeok Lan tetapi ternyata nona itu sudah lenyap. Gin Leong terkejut menyaksikan gerakan yang sedemikian cepatnya dari sumu airnya. Setelah direnungkan barulah ia tahu bahwa gerakan Yeok Lan itu merupakan langkah pertama dari ilmu langkah cek Yeong Poh. Ia menyimpan kaca lalu melesat keluar, dilihatnya Yeok Lan berdiri tegak di tengah halaman, metel, terbeliak, mulut menganga. Rupanya dia juga terkejut membaca ilmu gerak langkah cek Yeong Poh yang hebat itu. Gin Leong menuding ke dalam bajunya dan melambaikan tangan ke arah Yeok Lan dapat menangkap artinya tetapi ketika ia hendak menghampiri ternyata Syung Go muncul. Tachilan, apa engkau tak beristirahat seru gadis itu, sudah, kata Yeok Lan. Dan sementara itu Gin Leong sudah menyusup masuk ke dalam kamarnya. Ibu It pun keluar dan menanyakan kapan hendak berangkat. El Kalochiam Poh, kalau sekarang kita menyeberang sungai apakah sebelum petang kita sudah dapat mencapai kota Chiaw ke Antanya Yeok Lan? Kota itu seratusan li jauhnya, mungkin tengah malam baru tiba di sana, sahutik burit kemudian kakek itu memerintahkan Syung Go supaya menyiapkan hidangan. Kami tahu bahwa Nona berdua dengan Syau Syau Hiap itu saudara seperguruan tetapi kami belum tahu siapakah sesungguhnya suhu Nona itu tanya ik buit dengan nada syarat. Yeok Lan mengatakan bahwa dia tak mempunyai perguruan dan tak tergolong pada suatu aliran persilatan yang mengasuhnya hanya Liao Cheng Tai Su, kepala gereja Leng Hun Si di gunung HWS Yang Hong. Nenek Ban kerutkan dahi dan bertanya kepada suaminya apakah pernah mengenal Liao Cheng Tai Su. Rupanya ik buit dapat menangkap arti kata-kata istrinya maka ia berkata kepada Yeok Lan, mungkin suhu Nona itu tentu seorang paderi yang mengasingkan diri. Apalagi kami sering pergi keluar perbatasan sehingga tak beruntung mengenal suhu Nona, apabila Nona dapat menyebutkan namanya sebelum menjadi paderi, kemungkinan kami tentu tahu. Yeok Lan mengatakan bahwa sejak belajar silat, ia tahu suhnya itu sudah menjadi paderi dan ia pun tak berani menanyakan asal-usulnya. Saat itu Gin Leong muncul bersama empat pelayan yang membawa hidangan mereka segera melahap hidangan kemudian mereka berangkat lagi, mereka naik perahu besar menyeberang. Setelah tiba di seberang tepi, mereka lanjutkan perjalanan lagi, dalam beberapa kejap sudah mencapai belasan ii. Tiga li lagi mereka melihat orang-orang berkerumun melihat dua sosok bayangan bertempur. Ada orang bertempur, mari kita lihat, seru Nenek Ban terus larikan kuda menghampiri. Hai, tak perlu, jangan sampai menelantarkan urusan siau-siau hiap, ii burit mencegah. Mendengar itu Nenek Ban lambatkan kudanya jaraknya hanya terpisah satu li dari tempat pertempuran itu. Ternyata kedua orang itu bertempur di sebuah tanah lapang di tepi jalan besar, para penonton berkeliling pada jarak beberapa tombak jauhnya, Gin Leong heran mengapa mereka harus menyingkir sedemikian jauhnya dari tempat pertempuran. Ternyata salah seorang yang bertempur itu seorang wanita yang berpakaian merah menyala dan lawannya seorang paderitua berjubah kelabu. Gerakan wanita baju merah itu luar biasa anehnya, berlincahan bagai kupu-kupu hinggap di bunga, dengan sepasang tangan ia menghadapi serangan tongkat si paderi, tampaknya wanita itu belum mengeluarkan seluruh kepandainya. Padri itu juga bukan tokoh yang lemah, tongkatnya menyambar-nyambar laksana halilintar, dasyatnya bukan kepalang, tetapi tetap ia tak dapat merubuhkan wanita yang memiliki gerakan luar biasa itu. Gin Leong mendapat kesimpulan bahwa sesungguhnya wanita itu memang sengaja hendak mempermainkan kawannya. Marahlah Gin Leong, ia hendak bertindak tetapi segera ia teringat akan peringatan ik burit kepada nenek ban tadi, terpaksa ia tak menghentikan kudanya. Tetapi ketika makin dekat, makin jelaslah ia siapa paderi itu, serem tak berubahlah wajahnya dan segera ia berseru nyaring, berhenti. Kuda terus diarahkan ke tempat pertempuran. Bentakan Gin Leong amat kuat sekali sehingga kedua orang yang bertempur itu pun berhenti karena terkejut. Yok Lam pun segera dapat mengenali paderi itu, seketika wajahnya berubah dan terus berseru rawan, Sam Su Chou Iapun larikan kudanya menghampiri. Saat itu Gin Leong sudah tiba dan terus loncat dari kuda lalu lari ke arah paderi tua. Melihat Gin Leong, paderi tua itu merah mukanya ia menuding wanita baju merah dan berseru, Leong Ji, inilah ban Leong Leong Li yang telah membunuh gurumu. Gin Leong hentikan langkah dan tertegun Yok Lam pun tiba lalu lari menghampiri paderi tua itu seraya menangis. Dan memanggilnya sebagai Sam Su Chou atau kakek guru yang ketiga. Siau Siau Hiap, hati-hatilah, wanita itu adalah Cheng Jun Sian, kit tiba-tiba nenek ban istri ik burit berseru. Gin Leong terkejut dan menyadari mengapa para penonton tak berani menyaksikan dari dekat. Di lain pihak, Sam Su Chou-nya itu belum pernah melihat ban Hang Leong Li. Dia tentu salah duga. Kiranya pada hari setelah Liao Cheng Tai Su terbunuh, Sam Su Chou-nya menghilang dari gunung karena marah, ia hendak menuju ke daerah Biao untuk membuat perhitungan dengan ban Hang Leong Li. Sejak kecil Yok Lan memang disayang oleh Sam Su Chou-nya. Maka darah itu menangis ketika bertemu dengan Sam Su Chou-nya. Saat itu ik buit, nenek ban dan siunggero sudah loncat turun dari kuda, dan nenek ban pun segera membentak, siluman rasa engkau cari mampus tanda seru. Ia memutar tongkat kepala burung Hang lari menerjang wanita baju merah itu. Gin Leong cepat tersadar untuk menutup pernafasannya, diam-diam ia kerahkan tenaga dalam apakah telah terkena racun. Dilihatnya pula mulut Cheng Lun Sianki mengulung senyum, sebelah tangannya yang putih mengulap ke janggut, sikapnya seperti hendak melepas racun. Cheng Jun Sianki atau Dewi Musim Semi itu baru berusia 25-27 tahun, memiliki kecantikan wajah yang dapat menjatuhkan iman seorang dewa dan potongan tubuh yang menggiurkan. Dia benar-benar seorang insan yang diberkai dengan kecantikan seperti seorang dewi, diam-diam Gin Leong heran mengapa Sam Su Chou-nya sampai salah menduganya sebagai Bap Hang Leong Li. Melihat Nenek Ban mengamuk, Cheng Jun Sianki tenang saja, bahkan malah tertawa mengikik. Hai induk kukuk beluk, mukamu seperti ayam, matamu seperti tikus, benar-benar menakutkan orang serunya, sambil berputar-putar seperti angin puyuh. Sudah tentu Nenek Ban marah sekali sehingga gerahamnya sampai bercaterukan, ketahuilah, waktu muda aku secantik bidadari, tak kalah dengan wajahmu yang seperti siluman rase itu. Di hadapan umum dirinya dimaki sebagai siluman rase marahlah Cheng Jun Sianki, Nenek Jelek, engkau benar-benar sudah bosan hidup. Habis berkata tangan kiri menampar dalam gerakan kosong, tangan kanan meluncurkan semacam merantai putih yang melingkar melibat tongkat Nenek Ban. Ik Burit terkejut. Dengan menggerung keras ia segera loncat menerjang, dengan jurus Taisan Yating atau Gunung Taisan menindi puncak, ia menghantamkan tongkat ke arah Cheng Jun Sianki. Melihat serangan tongkat sedasyat itu, Cheng Jun Sianki cepat berputar menarik tangan kanannya yang melibat tongkat Nenek Ban dan tahu-tahu sudah berada di belakang Ik Burit. Sesungguhnya ilmu silatik Burit itu bukan olah hebatnya, pada saat Cheng Jun Sianki berputar tubuh, pongkatnya segera berganti dengan jurus Heng Soh Go Ga atau membabat lima buah gunung menyapu tubuh Cheng Jun Sianki. Sebelum wanita itu sempat berdiri tegak, pongkat Tik Burit sudah tiba, dalam pada itu, pongkat Nenek Ban pun. Menusuk pinggangnya, Cheng Jun Sianki terkejut, menjerit dan melambung ke udara. Karena tak mengenai sasarannya, kedua tongkat suami istri tua itu hampir saja saling berbentur sendiri. Sebenarnya Cheng Jun Sianki tahu siapa kedua suami istri tua itu. Tetapi ia tak memandang matuk kepada mereka, setelah serangan itu, baru ia tak berani meremahkan. Maka selagi melayang di udara, ia kebutkan sepasang lengan bajunya, untuk menampar bahu Ik Burit dan Nenek Ban. Ik Burit dan istrinya menyadari bahwa lawan itu seorang tokoh yang hebat, maka mereka pun menyerang dengan jurus yang hebat. Gin Leong, Yok Lan dan Sam Sucaunya berdiri di samping, mengikuti pertempuran itu dengan penuh perhatian, tetapi Siung Goh tampak gelisah, bahkan dahinya sudah menghamburkan keringat dingin. Gin Leong memperhatikan gerakan Cheng Jun Sianki dan dapatkan bahwa sesungguhnya kepandayan wanita itu tak jauh terpautnya dengan suami istri Ik Burit. Tetapi karena ia pernah menderita dari Dewi Bayangan, maka ia pun tak berani tak mempercayai keterangan kedua suami istri tua tentang Lo Sin Hyang yang luar biasa hebatnya dari wanita itu. Maka ia pun tak berani gegabah turun tangan. Yok Lan sudah dapat mengetahui isi hati Gin Leong, ia pun khawatir dirinya tak mampu menandingi wanita itu, maka ia juga diam saja. Karena percaya dirinya tak mungkin terkenal Lo Sin Hyang, begitu pula LK Pu It pun merasa umurnya sudah cukup tua dan khawatir kalau kalah, maka kedua suami istri itu pun mendahului menyerang dengan jurus yang dasyat. Tetapi ternyata untuk mengalahkan Cheng Jun Sianki, tak semudah yang diperkirakan mereka. Melihat itu akhirnya Yok Lan tak dapat menahan diri lagi, segera ia berseru kepada suami istri Ik Bu It, harap Lo Sin Hyang Pua berdua mundur dulu, biarlah wampu menghadapi Cheng Jun Sianki yang termasuhur itu. Tering, ia segera mencabut pedang tanduk naga dan terus maju ke tengah gelanggang. Tahu kalau sukar merebut kemenangan kedua suami istri itu pun menurut untuk mundur. Dan begitu melihat wajah Gin Leong, seketika timbul keinginannya untuk menggaet pemuda itu, maka ia pun juga berhenti. Ik Bu It dan istrinya terkejut melihat Yok Lan masuk ke dalam gelanggang dengan membawa pedang, tetapi karena Gin Leong tenang-tenang saja, kedua suami istri itu pun tak mau mencegah. Nonalan, harap hati-hati seru Ik Bu It karena khawatir Nona itu memandang rendah kepandaian lawan. Cheng Jun Sianki luas sekali pengalamannya dalam dunia persilatan. Sudah banyak tokoh-tokoh sakti yang dihadapinya, melihat Yok Lan begitu tenang, ia duga Nona itu tentu memiliki kepandaian yang mengejutkan. Dan ketika melihat pedang yang berada di tangan Yok Lan itu memancarkan sinar merah, dia makin terkejut. Beberapa penonton yang bernyali besar, segera maju mendekat. Mereka saling berbisik-bisik menilai pertandingan itu. Yok Lan berhenti pada jarak setombak dihadapan Cheng Jun Sianki. Lama ku dengar Sianki memiliki kepandaian yang hebat, hari ini sungguh beruntung sekali aku dapat bertemu, harap Sianki suka memberi pelajaran barang beberapa jurus saja seru Yok Lan. Cheng Jun Sianki tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh, tetapi ia tetap tenang bahkan karena percaya akan ilmu kepandaiannya yang tinggi. Ia agak memandang rendah lawan. Budak Hina, jangan bermulut tajam, tukasnya, menilik engka seorang wajah yang cantik, mungkin dapat ku berimu ampun dan ku jadikan engka sebagai pengawalku, kalau berani menolak, jangan sesalkan aku akan bertindak kejam terhadapmu menghancurkan wajahmu yang cantik itu. Berhenti sejenak, diam-diam ia salurkan tenaga dalam dan tertawa dingin, dalam tiga jurus yang kau boleh menyerang, aku takkan membalas. Keluarkanlah seluruh kepandaianmu. Tanda seru. Sudah tentu marah juga Yok Lan mendengar kesombongan wanita itu, ia tertawa hambar. Sian Ki, apabila sedikit saja engkau dapat menang angin, aku bersedia menjadi bujangmu selama-lamanya seru Yok Lan. Sekalian penonton gempar. Mereka anggap darah itu terlalu tekebur juga suami, istri Ik Burit terkejut dan saling berpandangan. Cheng Jun Sian Ki sendiri pucat wajahnya karena menahan kemarahan. Tubuh agak gemetaran alis berkerut, serunya. Budak Hina, mengapa engkau tak lekas menyerang? Jika masih banyak mulut, aku tak dapat mengampuni jiwamu lagi. Tanda petik. Yok Lan mengiakan dengan jurus Jehong Tiaoyang atau Chenurawasih, menghadap surya, ia membuka serangan pertama. Walaupun congkak tetapi Cheng Jun Sian Ki tak berani memandang rendah lawan. Dengan melengking keras ia berputar ke belakang Yok Lan, Yok Lan tertawa dingin. Segera ia mainkan ilmu gerak Sing Ho An Cek Yong Poh yang istimewa. Tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu ia sudah berada di belakang Cheng Jun. Ik Burit dan nenek Ban tercengang melihat gerakan yang luar biasa anehnya dari darah itu, juga Cheng Jun Sian Ki tak kurang kejutnya, dan lebih terkejut lagi ketika saat itu kepalanya seperti disambar angin dingin. Cepat ia tundukkan kepala dan tubuh, sembari melengking nyaring pinggangnya bergeliatan dalam jurus HW Etiao Ong Buat atau berpaling memandang rembulan. Tangan kanannya serentak menampar. Tetapi alangkah kejutnya ketika tamparannya itu hanya menemui tempat kosong dan ia tak melihat tubuh lawan di belakang. Tetapi belakang kepalanya masih tetap di dra angin dingin. Dengan menjerit kaget, Cheng Jun Sian Ki segera ayun tubuhnya loncat ke muka sampai tiga tombak. Ketika berpaling, semangat pun serasa terbang. Saat itu ujung pedang lawan sudah mengancam mukanya. Karena gugup, ia kebutkan kedua lengan bajunya untuk menghalau. Yoklan berkisar ke samping, pedang segera melamur menabas sepasang lengan baju lawan. Ibu Rit tahu bahwa lengan baju wanita itu tak mempanditabas senjata tajam, maka cepat-cepat ia berseru memberi peringatan, nonalan, jangan. Rupanya Yoklan tahu apa yang dikandung dalam peringatan kakek itu, cepat ia salurkan tenaga dalam kebatang pedang, kemudian dengan menggunakan jurus Kui Kim Cui Giok atau membelah pamas menghancurkan zamrut. Ia taburkan pedang tanduk naga dalam lingkaran sinar yang deras, membabat sepasang lengan baju Cheng Jun Sian Ki. Cheng Jun Sian Ki tertawa sinis. Segera ia gentarkan tangan untuk melibatkan lengan baju ke pedang Yoklan. Keret titik sepasang lengan baju Cheng Jun Sian Ki kutung dan berhamburan jatuh ke tanah, sedang orangnya menjerit kaget terus njot tubuh melambung ke udara, lalu meluncur ke barat hendak melarikan diri. Yoklan tahu bahwa dengan menderita kekalahan itu Cheng Jun Sian Ki tentu masih penasaran, ia hendak memberi pelajaran, menghancurkan kesombongan wanita itu. Serempak dengan melengking nyaring ia gunakan jurus biang lala merentang di udara, secepat kilat tubuhnya loncat mengejar. Yoklan tak mau membunuhnya melainkan hendak menghancurkan kecongkokannya saja, ia tidak membacok melainkan hanya menyambar di atas kepala saja. Cheng Jun Sian Ki menjerit-jerit minta ampun seraya lari menyusup ke dalam hutan, Yoklan pun hentikan larinya dan berseru. Cheng Jun Sian Ki, harap engkau suka merubah kejahatan dan kembali ke jalan benar, jangan engkau mengecewakan. Harapan suhumu yang bersusah payah memberi pelajaran kepadamu. Tanpa berpaling lagi, Cheng Jun Sian Ki terus lari masuk ke dalam hutan, sekalian penonton terlongong-longong menyaksikan peristiwa yang tak terduga-duga itu, Cheng Jun Sian Ki yang termasyar telah dikalahkan oleh seorang nona yang tak terkenal. Demikian pula Ikbuit dan istrinya. Keduanya sudah berpuluh tahun terjun dalam dunia persilatan tetapi belum pernah mereka melihat permainan ilmu pedang yang sedemikian luar biasa seperti yang dimainkan Yoklan. Mereka menyadari bahwa tiada guna mereka menemani kedua anak muda itu ke markas Tian Lengkau karena ternyata kedua anak muda itu sudah cukup tangguh untuk menghadapi jago-jago Tian Lengkau. Mereka pun menyayangkan mengapa Yoklan memberi ampun kepada wanita yang berlumuran kejahatan itu. Padri tua atau Sam Suchou dari Yoklan Girang bukan kepalang ia tak tahu dari mana Yoklan dapat mempelajari ilmu pedang yang sedemikian hebatnya itu. Demikian pula dengan Gin Lengkau, ia memang percaya bahwa Yoklan tentu dapat menghadapi Cheng Jun Xiangki tetapi ia tak pernah menduga bahwa sumoainya telah memiliki ilmu pedang yang sedemikian mengejutkan. Yoklan sendiri tersipu-sipu merah wajahnya karena sekalian orang memandangnya dengan rasa kagum. Gin Lengkau pun lalu memperkenalkan Sam Suchou-nya kepada suami istri Ik Burit. Maka bertanyalah Ik Burit mengapa padri itu tadi telah salah menduga Cheng Jun Xiangki sebagai Ban Hang Lengkau. Padri tua itu menerangkan bahwa ketika bertemu dengan Cheng Jun Xiangki, karena wajah dan umurnya masih muda, ia bertanya apakah wanita itu bernama Ban Hang Lengkau. Dan wanita itu pun mengiakan. Karena marah, aku segera menyerangnya, kata padri tua, ternyata dia sangat lihai sekali kalau Ik Si Chu dan Gin Lengkau serta Yoklan tak keburu datang, entah sampai berapa lama pertempuran itu akan berlangsung. Lo Sian Su mengatakan bahwa Ban Hang Lengkau itu adalah pembunuh dari Suhu Xiao Xiao Hiap dan Nonalan. Sebelum Nenek Bun melanjutkan kata-katanya, padri tua sudah menukas. Karena cinta maka Ban Hang Lengkau dirangsang dendam kebencian dan pembunuhan. Walaupun Liao Cheng Sutit sudah masuk menjadi padri tetapi Ban Hang Lengkau masih tetap tak mau melepaskannya. Jika demikian bukankah Sutit dari Lo Sian Su itu pelajar berwajah Kemala Kiong Tai Hiap yang namanya menggetarkan dunia persilatan dan pernah menundukkan daerah Biao Seru Ik Buit seketika. Sambil mengusap-usap jenggot, padri tua itu mengiakan Ik Buit dan Nenek Ban menghela nafas. Memang Ban Hang Lengkau sangat mencintai Kiong Tai Hiap, peristiwa itu telah diketahui oleh semua kaum persilatan. Bahwa akhirnya harus terjadi peristiwa yang sedemikian menyedihkan sungguh di luar dugaan orang. Menilai kepandayan Kiong Tai Hiap yang begitu tinggi, kecuali orang yang paling dekat dan karena dialengah maka baru dia dapat dibunuh dengan demikian, tak salah lagi tentulah Ban Hang Lengkau yang telah melakukan pembunuhan itu. Ik Buit pun meminta padri tua itu menuturkan peristiwa yang terjadi dalam dunia persilatan selama ini. Dalam pada berbicara itu orang-orang yang berkerumun menyaksikan pertandingan tadi, pun sudah bubar. Tiba-tiba Nenek Ban memerintahkan Siung Gero mengambil kutungan lengan baju Cheng Jun Sianki. Setelah melihat kutungan lengan baju itu, berkatalah Ik Buit, kabarnya lengan baju dari Cheng Jun Sianki itu terbuat dari ulat sutra yang kebal senjata tajam, khusus digunakan untuk melibat senjata lawan dan merampasnya. Ternyata lengan baju itu terasa dingin dan lemas sekali beratnya hanya dua tel, setelah dibuka panjangnya antara setombak lebih, tipis dan berkilau-kilauan. Ah, benar-benar ulat sutra yang luar biasa, kata Ik Buit Gin Leong tak percaya, ia segera menabas dengan pedangnya tetapi tak mempan. Ah, kini sudah jelas, seru Ik Buit, bahwa bukan pedang nonalan yang tajam tetapi adalah ilmu pedangnya yang luar biasa. Masa itulah yang dapat memapas kutung lengan baju Cheng Jun Sianki. Ik Buit suruh Siung Gero menyerahkan benda itu kepada Yok Lan tetapi Yok Lan menolak dan minta Siung Gero menggunakannya sebagai pakaian yang kebal senjata. Tetapi Siung Gero dan Nenek Ban tak mau dan tetap menyerahkan kepada Yok Lan. Akhirnya Gin Leong memberi isyarat supaya Yok Lan menerimanya. Kemudian Ik Buit menyatakan bahwa ia terpaksa tak dapat menemani Gin Leong lebih lanjut karena ia percaya Gin Leong berdua tentu mampu untuk menghadapi orang-orang Tian Lengkau. Gin Leong mengaturkan terima kasih atas bantuan kedua suami istri itu, demikian mereka dengan berat hati segera berpisah. Setelah Ik Buit dan kedua istri serta puterinya pergi, pada ritua menanyakan tentang hasil pengejaran Gin Leong terhadap Ban Hang Leong Li. Gin Leong menyatakan belum mendapat hasil apa-apa. Akhirnya pada ritua itu membagi pekerjaan, ia akan mencari ke Kiyang Su dan An Haui, sedang Gin Leong dan Yok Lan menyelidiki di daerah Holem dan Hopak. Soal Tian Lengkau di gunung kekongsan itu kata pada ritua itu pula, jika dapat tak usah pergi ke sana, kalian belum banyak mengetahui tentang tipu muslihat berbahaya dari dunia persilatan. Tak perlu memperluas permusuhan yang kelak hanya akan mendatangkan bahaya saja. Gin Leong mengiakan kemudian ia menggunakan kesempatan saat itu untuk menanyakan tentang keadaan pada waktu suhunya terbunuh. Ketika aku sedang berada di guha kata pada ritua itu, ku dengar suara genta dari biara, aku segera kembali ke biara. Ketika aku tinggalkan guha Kiyo Kiyok Tong, suhumu masih berada dalam guha, demikian pula Mato Akong, Bu Tim Chin Jin dan lain-lain orang juga masih di situ, menerangkan pada ritua itu. Saat itu aku pingsan di ruang samping dan tak tahu suatu apa, kata Yok Lan. Begitu tiba di biara, Padri T. Hek Cheng memberitahu bahwa sesosok tubuh kecil telah melenyapkan diri di ruang belakang, dia memastikan bayangan itu tentu seorang wanita kata pada ritua pula. Apakah Sam Su Chow menyelidiki wanita itu tanya Gin Leong? Padri tua gelengkan kepala. Hampir seluruh gara dan puncak aku jelajahi semua tetapi tak berhasil menemukan bayangan kecil itu. Pek tang hari baru aku kembali dan memberitahukan peristiwa itu kepada Ji Su Chow. Kalian menurut dugaan Ji Su Chowmu, wanita itu jika bukan orang yang datang hendak membunuh Ban Hang Leong Li tempoh hari, tentulah Ban Hang Leong Li sendiri. Su Jengnak berhenti menghela nafas, pada ritua itu melanjutkan pula. Keesokan harinya, seorang murid pada rit telah mengumumkan bahwa Su Humu tak dapat hadir dalam pelajaran pagi, saat itu baru ketahuan bahwa Su Humu telah meninggal dunia di atas tempat pembaringannya. Ketika aku dan Ji Su Chowmu datang ternyata Su Humu telah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Sebatang golok emas telah menancap pada perutnya, golok itu adalah khusus buatan suku Biao yang disebut Kim Wan Tu. Tentulah sebelum pergi, Ban Hang Leong Li telah masuk ke dalam tempat tinggal Su Humu, menangis dan meratap supaya Su Humu suka kembali menjadi orang biasa lagi, tetapi karena Su Humu tak meluluskan akhirnya baru menggunakan kesempatan Su Humu lengah, dia terus turun tangan membunuhnya. Adakah Sam Su Chowu tidak mempunyai lain dugaan bahwa pembunuh Su Hu itu bukan Ban Hang Leong Li Lo Chiam Pu tanya Gin Leong? Padri tua merenung dan sampai lama baru dapat membuka mulut. Siapakah kiranya orang itu? Soal itu pada suatu hari aku tentu dapat menyingkap tabir kegelapan, kata Gin Leong. Jika bukan dia lalu siapakah yang mampu membunuh Su Humu? Siapa yang berlutut memeluk lutut Su Humu tanya padri tua. Melihat Sam Su Chowunya agak tak senang hati, terpaksa Gin Leong hanya mengiakan dan tak berani membantah lagi. Kemungkinan tentu masih terselip suatu rahasia, ku harap kalian dapat menyelidiki hal itu hingga dapat diketahui siapakah sebenarnya pembunuh yang kejam itu, kata padri tua pula. Gin Leong dan Yeok Lan, kata padri tua, setelah dapat mengejar Ban Hang Leong Li kalian harus dapat mengetahui siapa pembunuhnya, setelah itu carilah dia sampai ketemu lalu potong kepalanya untuk engkas milah yang kan dipusara Su Humu. Demikian setelah memberi pesan, akhirnya padri tua itu pun segera melanjutkan perjalanan sesuai yang direncanakan. Leong Koko, kemanakah rencana kita sekarang tanya Yeok Lan setelah Sam Su Chowunya pergi? Ke Ciaokoan dulu, kata Gin Leong. Dengan menunggang kuda, tak berapa lama mereka sudah mencapai tahun 1930-an Li. Tak berapa lama mereka melihat sebuah puncak menara. Lan Muai, lihatlah, di bawah menara itu tentu sebuah kota kata Gin Leong. Mereka pun segera pesatkan kudanya, setelah 20 Li jauhnya, Gin Leong berkata agak kecewa, menilik. Keadaannya kita mungkin harus melanjutkan perjalanan lagi. Saat itu udara mendung dan kilat pun berulang kali memancarkan sinar, menara itu tinggi menjulang ke angkasa, sekitarnya ditumbuhi pohon syongkit. Hujan mulai mencurah, untung saat itu keduanya sudah tiba pada jarak 6-70 tombak dari menara itu cepat-cepat mereka larikan kudanya dan meneduh di bawah menara itu. Dari pancaran sinar kilat yang menyambar, seketika Gin Leong dapat mengetahui bahwa pintu pagoda itu tingginya 2 tombak, lebar beberapa depa, bagian bawah luasnya hampir 3 tombak, keadaan pagoda sudah banyak rusak, pintunya sudah berlubang, ujung dinding penuh bergelantungan kelelawar. Pagoda itu tak kurang dari 100 tahun umurnya kata Gin Leong setelah meninjau keadaan pagoda tua itu. Sayang tiada orang yang merawatnya sehingga rusak dan terlantar. Rupanya Yoklan ketakutan melihat suasana di sekeliling tempat yang begitu seram ia menanyakan berapa lama hujan akan berhenti. Rasanya malam ini hujan tentu turun terus kata Gin Leong, kemudian ia mengajak Yoklan naik ke tingkat atas untuk melihat sebelah muka. Apabila terlihat suatu desa atau kota, mereka segera akan melanjutkan perjalanan lagi. Keadaan tingkat ketiga masih lumayan terdapat tangga untuk naik ke tingkat keempat, benar juga perhitungan Gin Leong, lebih kurang 20 jauh di sebelah muka, tampak berkerlip pancahaya lampu. Kemungkinan itulah kota Chiawkan kata Gin Leong. Halilintar meletus dasyat. Ruang pagoda itu berguguran di debu dan kotoran, Yoklan makin ketakutan, ia mengepal tangan Gin Leong ngerat, Gin Leong pun memeluk pinggang Yoklan dan memandang, pada saat itu terkenanglah ia pada 4 tahun yang lampau. Saat itu ia berada dalam sebuah guha bersama sumuainya. Di luar salju turun lebat, ia masih ingat jelas, kala itu mereka duduk merapat dan ia telah mencium sumuainya. Gin Leong tersentak dari lamunan, ia mengusap kepala Yoklan dengan lengan bajunya. Adegan 13 tahun yang lampau terulang kembali, keadaan saat itu, benar tak ubah seperti belasan tahun yang lampau, bedanya dulu yang turun salju, sekarang hujan. Seperti dahulu, saat itu Yoklan pun dam saja dan membiarkan sukonya mengusap titik air hujan pada kepalanya, bahkan ia merasa bahwa hanya apabila dalam pelukan sukunya ia baru merasa bahagia dan aman. Gin Leong tak kuat menahan keinginannya untuk mencium sumuainya tetapi ia tak melakukan hal itu melainkan berkata, Lan Muai, malam ini terpaksa kita harus menginap di sini. Yoklan hanya mengangguk Gin Leong mengajaknya turun untuk mengambil selimut dan perbekalan yang ditinggalkan pada pelana kuda, setelah itu mereka kembali naik ke tangga pagoda, sampai ke tingkat yang keenam. Di sini ruang dan lantainya cukup bersih. Yoklan menyalakan koreknya habis dan Gin Leong usulkan supaya mencabut pedang tanduk naga dan Oh Bakiam, ternyata kedua pedang pusaka itu dapat memancarkan sinar yang cukup terang. Liong Koko, mari kita pelajari lagi ilmu pusaka yang terdapat pada cermin wasiat itu, seru Yoklan. Gin Leong setuju. Demikian keduanya dengan berdampingan segera mempelajari lagi huruf-huruf pada kaca wasiat yang mengandung ilmu silat yang sakti. Beberapa saat kemudian Yoklan berseru, Liong Koko, mari kita berlatih gerak langkah Sing Hoan Cek Kiong Poh. Ia terus loncat bangun dan segera bergerak-gerak di atas lantai, Gin Leong terlongong-longong dan tanpa disadari ia telah hulurkan tangannya. Tiba-tiba Yoklan melengking dan loncat ke sudut seraya berseru marah, Liong Koko, makin lama engkau makin tak baik. Gin Leong tertawa lalu loncat menerkamnya. Yoklan tertawa lalu menghindar. Demikianlah, mereka pun berlatih ilmu gerak yang luar biasa seperti yang terdapat pada kaca wasiat. Setelah berulang kali tak dapat menangkap akhirnya Gin Leong menyadari sesuatu, ia tertawa, sebelah kakinya diangkat dan dengan hanya sebuah kaki ia berputar-putar sembari menyambar tubuh Yoklan. Yoklan terkejut ketika pinggangnya tertangkap tangan Gin Leong, ia meronta sekuatnya sehingga keduanya jatuh ke lantai, Gin Leong segera memeluk sumuainya. Liong Koko, lepaskan mari kita mempelajari ilmu sakti pada kaca itu lagi. Tanda petik Tetapi saat itu Gin Leong seperti kenapa Sona melihat kecantikan wajah sumuainya, ia mencium bibir Yoklan, darah itu pun dalam saja, ia terkenang dulu ketika masih kecil, memang sering sukonya itu mencium pipinya, tetapi baru saat itu mencium bibirnya, ia merasa bahagia sekali. Gin Leong menyelimut di tubuh Yoklan dan keduanya pun segera tidur, entah berapa lama ketika membuka mata, hujam pun sudah berhenti Yoklan juga bangun. Ternyata saat itu hari sudah terang tanah. Mereka lalu berkemas-emas melanjutkan perjalanan lagi. Hari masih pagi sekali, jalan masih sepi orang. Setelah matahari terbit, mereka pun memasuki kota Chiawkan. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan lagi, menjelang petang mereka tiba di kota Ik Chiu. Ketika hendak mencari rumah makan mereka terkejut karena melihat sesosok bayangan kecil dalam pakaian merah melesat melenyapkan diri keluar dari sebuah rumah makan. Tetapi kedua anak muda itu tak menaruh perhatian, keduanya segera masuk ke rumah penginapan setelah makan mereka keluar untuk mencari berita tentang jejak Ban Hang Leong Li. Tetapi tak berhasil akhirnya mereka kembali ke rumah penginapan lagi. Leong Koko, lihatlah ini tiba-tiba Yoklan berseru sembari menunjuk sebuah poci teh di mejanya. Gin Leong terkejut ketika mendapatkan di bawah poci teh itu tertindih secari kertas, ketika diambil ternyata kertas itu berisi tulisan. Leong Koko, kenalkan engkau pada sioklian sutai tanya Yoklan seraya serahkan kertas itu kepada Gin Leong. Gin Leong membacanya. Harap segera datang ke biarakan im perlu bicara, di tepi telaga telah tersedia perahu kecil untuk menyeberang. Sioklian sutai. Gin Leong cepat loncat keluar, saat itu langit cerah, rembulan terang, sesosok bayangan melesat dari tempat gelap terus lenyap. Gin Leong hendak mengejar tetapi dua jongos, kebetulan muncul, Yoklan mencegah sukonya mengejar. Gin Leong terpaksa masuk lagi. Leong Koko, kurasa surat itu mempunyai hubungan dengan orang yang menghilang tadi, kata Yoklan. Gin Leong mengiakan, aku tak kenal dengan sioklian sutai. Atau sengaja hendak mempermainkan kita, atau memang sioklian sutai itu tokoh dari perkumpulan Tian Lengkau kata Yoklan. Mereka bertanya tentang biara kean imian kepada seorang jongos, ya, memang ada, biara itu sangat terkenal, jika cuan hendak berkunjung ke sana, boleh naik perahu melintasi telaga toksan ou, setengah jam saja tentu sampai, jongos memberi keterangan. Apakah dalam biara itu terdapat seorang rahib yang bernama sioklian sutai? Tanya Gin Leong pula. Ada, kata si jongos, sioklian sutai adalah kepala dari Lian Ho Ayan. Gin Leong segera mengajak Yoklan keluar, mereka menuju ke utara, ketika tiba di telaga mereka terkejut karena di tepi telaga telah menunggu sebuah perahu, sesosok tubuh kecil yang berada di haluan perahu tengah membelah kayu bakar. Menilik pakaiannya bercorak jubah padiri, Gin Leong menduganya tentulah sioklian sutai. Orang itu mengenakan caping dan kepalanya dibungkus dengan kain, sehingga tak kelihatan bagaimana wajahnya. Hanya yang menonjol sepasang metu orang itu berkilat-kilat tajam. Dengan memberi hormat ke Gin Leong menegur tetapi rahib itu menyahut dengan nada dingin, Si Chu berdua sungguh memegang janji, kemudian ia mempersilahkan Gin Leong dan Yoklan naik ke atas perahu. Ketika kedua anak muda itu loncat ke geladak perahu, sedikitpun kakinya tak mengeluarkan suara apa-apa. Tetapi rahib itu tak terkejut ia segera mendayung ke tengah, sikapnya tak mempedulikan kedua anak muda itu perahu meluncur cepat sekali. Pemandangan telaga di waktu malam memang indah. Tak berapa lama di sebelah muka tampak menggunduk hitam, ketika tiba ternyata merupakan sebuah kelompok bunga teratai yang luasnya beberapa meter, menilik bentuknya menyerupai sebuah jalan di atas air, jelas bunga teratai itu tentu dipelihara orang. Yoklan dan Gin Leong tertarik melihat pemandangan itu. Dalam pembicaraan selanjutnya Gin Leong berkata, jika pemandangan di sini tak indah, tentulah Yoklian Sutai takkan meninggalkan surat rahasia mengundang kami datang kemari. Baru Gin Leong berkata begitu, dari arah belakang terdengar orang mendengus geram, dan ketika berpaling, kedua anak muda itu terkejut sekali. Rahib yang mukanya tertutup kain itu tidak lagi melanjutkan mendayung melainkan tengah mengayunkan kayu menyerang dengan jurus hengsoh golga atau menyapu lima gunung. Sebelum kayu tiba, anginnya sudah menderu-deru menyamar ke arah Gin Leong. Peristiwa itu tak terduga dan jaraknya amat dekat sekali, apalagi berada di tengah telaga. Gin Leong dan Yoklan berteriak kaget. Keduanya tak sempat lagi untuk menghindar. Dalam gugup kedua anak muda itu loncat ke dalam telaga. Rahib itu tertawa gembira sekali. Pada saat rahib yang mukanya berselubung kain cadar itu tertawa gembira, Gin Leong dan Yoklan segera bersuit nyaring, dengan gunakan ilmu tata langkah Sing Hoan Poh. Kedua muda mudi itu menginjak daun teratai lalu dengan meminjam tenaga pijakan itu keduanya melayang ke perahu lagi. Rahib berselubung muka itu terkejut bukan kepalang, itulah suatu ilmu meringankan tubuh yang bukan kepalang hebatnya, cepat ia ayunkan kayu untuk menyapu kedua pemuda itu. Tetapi Yoklan lebih gesit, sebelum kayu menyapu, ia sudah tiba di haluan perahu lalu enjot tubuhnya loncat menghindar ke sebatang teratai lagi. Saat itu Gin Leong pun sudah tiba di buritan perahu serintah ia menghantam bahu kiri rahib itu. Rupanya rahib itu juga lihai, tahu kalau bahunya disambar angin, ia segera memutar kayu menghantam Gin Leong, Gin Leong terkejut terpaksa ia loncat menghindar ke atas. Yoklan loncat lagi ke perahu seraya taburkan pedang tanduk naga ke arah kepala rahib jahat itu, rahib itu menjerit kaget dan buru-buru tundukan kepala. Kreat, caping. Dan rambut rahib itu terbabat pedang dan berhamburan jatuh. Ah! Yoklan tertegun rahib itu ternyata memelihara rambut bagus, dalam pada itu ketika masih berada di udara, Gin Leong pun lepaskan sebuah hantaman. Tetapi rahib itu cepat loncat ke dalam air. Setelah meluncur di dalam perahu, Gin Leong pun berseru, lan muai, celaka. Yoklan tahu bahwa rahib itu tentu hendak membalikan perahu, ia tak pandai berenang cepat ia berteriak dan memegang tangan Gin Leong. Gin Leong menggembur keras lalu menghantam sekuat-kuatnya ke permukaan air, bum titik air munkrat, menimbulkan gelombang besar dan perahu Gin Leong pun meluncur mundur. Setelah gelombang reda, tampak di permukaan air dua buah tangan halus yang berenang lalu menyelam lagi. Hantaman Gin Leong tadi telah membawa perahunya menyurut mundur sampai beberapa tombak, masuk ke dalam gerumbu larumpun teratai, Yoklan mendapatkan kayuh perahu, Gin Leong meminta kayu itu, ia yang akan mendayung. Leong koko, dia datang lagi tiba-tiba Yoklan berseru, menunjuk ke permukaan air. Di bawah sinar rembulan, tampak permukaan telah tersiak keras, sesosok tubuh berenang menuju ke perahu Gin Leong. Gin Leong terkejut melihat kepandayan berenang Rahip berambut itu yang begitu hebat, ia terus mendayung perahu keluar dari rumpun teratai. Saat itu Rahip sudah tiba pada jarak dua tombak dari perahu, Yoklan berseru-suruh Gin Leong cepat mendayung. Tetapi Rahip itu lebih cepat, saat itu sudah tinggal satu tombak jaraknya, tetapi Gin Leong dengan tertawa dingin segera mendayung dan perahu itu pun mundur lagi sampai dua tombak dari Rahip. Leong koko, dia nanti mati tenggelam, Yoklan mencemaskan Rahip itu. Jangan menghiraukannya, dia dapat menyelam dalam air selama lima hari, kata Gin Leong lalanjutkan mendayung perahu menuju ke tepi. Leong koko, kata Yoklan, apakah kita jadi ke kuil koan imian? Gin Leong mengangguk. Dari tepi kuil itu hanya terpisah beberapa li, Gin Leong menerangkan lalu berpaling ke belakang, Rahip itu terpisah belasan tombak jauhnya. Tak berapa lama mereka pun tiba di tepi telaga, sebuah hutan bambu yang luasnya berpuluh tombak, kuil koan imian berada di dalam hutan itu. Gin Leong dan Yoklan terus masuk ke dalam hutan itu. Mereka menemukan sebuah jalan yang lebarnya satu tombak dan dialas dengan batu hijau, dari tepi telaga sampai ke dalam hutan. Sepanjang menyusuri jalan itu, keadaannya bersih, tiada daun yang berhamburan di jalan. Tentulah para Rahip kuil yang rajin membersihkannya. Apa yang diceritakan jongos penginapan itu memang benar kuil koan imian memang sebuah tempat yang indah alamnya. Pintu kuil itu dicat hitam dan terkancing rapat-rapat. Gerendel pintu amat kokoh dan bersinar remang. Di muka pintu dihias dengan sepasang singa dari batu. Tiba di ujung penghabisan dari hutan bambu, ternyata masih terpisah beberapa tombak dari kuil. Tiba di muka pintu, mereka melihat tapan nama tergantung di atas pintu dan berbunyi, koan imian. Liong koko, apakah kita akan melompati tembok kioklan? Tidak, kita akan masuk lewat pintu, kata Gin Liong lalu menghampiri pintu dan mendebur. Karena tiada penyahutan, Gin Liong hendak mendebur lagi, tetapi tiba-tiba ia mendengar derap langkah kaki berlari-lari dari dalam kuil. Begitu pintu terbuka, muncullah seorang rahib sekira berumur 21-22 tahun. Gin Liong dan Yoklan terkesiap. Ternyata rahib itu berkepala gundul tidak seperti rahib di dalam perahu tadi. Ada keperluan apakah si cu berdua mengetuk pintu kuil kami? Apakah si cu tersesat jalan? Maaf, peraturan kuil itu tak dapat menerima tetamu pria. Harap si cu cari lain tempat saja, kata rahib itu, terus hendak menutup pintu lagi. Tunggu, seru Gin Liong, mohon suhu suka memberitahukan kepada Shoklian Sutai bahwa aku Siao Gin Liong dan Ki Yoklan datang hendak menghadap. Rahib itu terkesiap, bilakah si cu berdua menerima undangan dan Sutai kami? Sore tadi, kata Gin Liong. Rahib itu makin terkejut, gumamnya, apakah mungkin mempunyai hubungan dengan Sam Suci kami yang baru kembali? Ya, benar, memang suhu itu, cepat Gin Liong menukas. Mendengar itu wajah rahib agak berubah, serunya, harap si cu tunggu dulu, aku hendak memberi laporan kepada Sutai. Baiklah, harap si cu tunggu, kata rahib itu seraya berputar tubuh dan melangkah masuk. Diam-diam Gin Liong memperhatikan bahwa rahib itu memiliki ilmu silat. Tak berapa lama rahib itu bergegas keluar dari ruang besar lagi dan mempersilahkan Gin Liong berdua masuk, menunggu di ruang tamu. Tak berapa lama seorang rahib muda menghidangkan minuman teh. Kemudian muncullah seorang rahib tua berwajah segar dan ramah, mengenakan jubah warna kelabu, tangannya memegang kalung tasbih. Berwibawa dan menimbulkan rasa hormat orang. Begitu masuk rahib tua itu segera meminta maaf karena tak lekas datang menyambut, lalu menanyakan maksud kedatangan Gin Liong berdua. Gin Liong dan Yoklan segera menduga bahwa rahib tua itu tentulah Soh Lian Sutai, keduanya tersipu-sipu memberi hormat. Demikian setelah dipersilahkan, Gin Liong lalu menyerahkan surat dari Soh Lian Sutai yang mengundangnya datang, tentang rahib yang mencelakainya di perahu, ia masih belum mau mengatakan. Melihat surat itu, Soh Lian Sutai tertawa lalu berpaling kepada rahib gundul yang berdiri di sampingnya. Cobalah tengok Sam Suchimu apakah sudah berganti pakaian dan undanglah dia kemari. Setelah rahib muda itu pergi maka Soh Lian Sutai bertanya pula, apakah selama dalam perjalanan kemari, Si Chu berdua tak mengalami sesuatu? Terpaksa Gin Liong menceritakan pengalaman yang dideritanya dalam perahu, saat itu rahib gundul masuk pula bersama seorang rahib berwajah terang, umur sekira 25-26 tahun. Liao Win, ceritakan pengalamanmu malam tadi kepada kedua Si Chu ini, kata Soh Lian Sutai. Rahib muda berwajah cerah itu bernama Liao Win. Dengan agak merah mukanya, ia memberi hormat kepada Gin Liong dan Yoklan lalu menutur, menjelang sore, pini ke kota membeli minyak, setengah li dari pintu kota Ikciu, tampak seorang rahib berjalan dengan gopoh. Berapakah umur rahib itu tukas Yoklan? Lian In merenung, ujarnya, saat itu cuaca sudah petang, aku tak dapat melihat jelas, tetapi rasanya belum ada 30 tahun. Berhenti sejenak ia melanjutkan, rupanya rahib itu gelisah sekali, pada saat lewat di sampingku setelah memandangku sejenak, tiba-tiba ia terus menyerang. Karena tak menduga-duga, aku kena diringkus oleh rahib cantik itu. Bercerita sampai di situ, wajah rahib Liao Win perlebar merah lagi, rupanya Gin Liong dapat menduga, waktu ia hendak bertanya, Liao Win sudah melanjutkan lagi. Rahib cantik itu menyeret aku ke tempat sepi lalu menutup jalan darahku dan melucuti pakaianku, untunglah saat itu muncul seorang tua berilmu yang menolong aku dan mengantarkan sampai ke tepi telaga, tetapi perahu yang tersedia di situ sudah tak ada. Apakah jubahnya berwarna kuning telur dan mengenakan baju lengan pendek warna merah seru Yoklan? Benar, dan membawa sebatang kebut Giyokutim, seru Liao Win. Tak salah lagi, dialah Biao Biao Sian Khao yang gemar mencelakai orang, seru Gin Liong. Mendengar nama Biao Biao Sian Khao, wajah Liao Win serentak berubah lalu berpaling ke arah Soh Lian Sutai. Soh Lian Sutai menyebut Tommy Tohut dan dengan tenang berkata, sungguh tak kira kalau binatang itu lagi. Rahib Gundul serentak melangkah maju memberi hormat kepada Soh Lian Sutai, mohon Sutai mengijankan murid ke telaga untuk menghukum murid murtad itu. Tetapi Soh Lian Sutai dengan wajah bersungguh segera berkata, orang jahat tentu dibasmi orang jahat. Kejahatan Biao Biao Sian Khao sudah melewati batas, akhirnya dia tentu akan terbasmi hanya saatnya belum tiba jangan engkau terperangsang sehingga kejernihan hatimu terganggu. Rahib Gundul itu mengiakan dan segera mundur. Dalam pada itu setelah tahu duduk perkaranya Gin Leong dan Yoklan pun segera minta diri. Soh Lian Sutai mencegah, mengatakan hari sudah malam dan hendak menjamu mereka tetapi Gin Leong tetap pamit pulang, akhirnya Soh Lian Sutai menetahkan dua orang rahib Gundul mengantar. Dengan perahu yang lebih besar, kedua rahib itu segera mengantarkan Gin Leong dan Yoklan. Cepat sekali perahu itu sudah keluar dari gerumbul taman teratai, dan setengah jam kemudian sudah tiba di tepi, diam-diam Gin Leong membatin, anak murid Soh Lian Sutai itu berkepandayan tinggi, jika tidak diserang secara tiba-tiba, tak mungkin dapat diringkus Biao Biao Sian Khao. Gin Leong dan Yoklan kembali ke rumah penginapan lagi, setelah siang, baru tetamu-tetamu meninggalkan rumah penginapan. Leong koko, kata Yoklan, kebanyakan tetamu yang menginap di sini, tak terburu-buru menempuh perjalanan, yang terburu-buru tentu menginap di rumah penginapan luar kota, mari kita periksa rumah-rumah penginapan itu, mungkin Leong Lilo Chiampu berada di sana. Gin Leong setuju. Keduanya segera menuju ke pintu kota selatan. Setelah keluar dari pintu kota, mereka mulai bertanya kepada setiap rumah penginapan tetapi sampai tiga rumah penginapan mengatakan tak ada. Terakhir pada rumah penginapan yang paling selatan sendiri, Gin Leong mendapat keterangan yang mengejutkan. Jong Os menerangkan bahwa memang ada seorang wanita seperti yang dilukiskan Gin Leong itu, menginap di rumah penginapan situ, wanita memiliki sepasang metu yang terang, berwarna agak kecoklat-coklatan. Gin Leong dan Yoklan girang sekali, menurut keterangan Jong Os, tetamu wanita itu sudah pergi lima hari yang lalu. Gin Leong memberi persen kepada Jong Os itu lalu mengajak Yoklan melanjutkan perjalanan. Kini dia sudah memperoleh jejak Bang Hang Leong Lee. Tiap tiba di kota, keduanya segera mencari keterangan ke hotel. Beberapa hari kemudian walaupun belum berhasil menyusul, tetapi mereka sudah memperoleh keterangan yang pasti, tiap dua hari sekali, Bang Hang Leong Lee tentu. Bermalam di hotel, kebanyakan hotel di luar kota, jarang Bang Hang Leong Lee makan di rumah makan besar, kebanyakan hanya di rumah makan kecil. Mungkin untuk menghindari perhatian orang. Gin Leong memperhitungkan bahwa Bang Hang Leong Lee tentu berada di muka, sedang rumah penginapan pada perjalanan yang akan tiba adalah rumah penginapan Liu Lim Tiam. Tetapi dari kota Xin Chaoan ke Liu Lim Tiam itu harus melalui gunung kekongsan, markas besar Tian Leng Kau. Diperhitungkan pula, bahwa kera yang terbaik untuk menyusul Bang Hang Leong Lee ialah mendahului untuk menunggu di suatu tempat yang diperkirakan Bang Hang Leong Lee akan berhenti. Jika menuju ke kekongsan untuk memenuhi tantangan Tian Leng Kau, ia harus menggunakan waktu satu hari, itu berarti masih setengah hari dapat lebih dulu datang ke Liu Lim Tiam daripada Bang Hang Leong Lee. Setelah dipertimbangkan akhirnya Gin Leong dan Yeok Lan memutuskan untuk memenuhi tantangan orang Tian Leng Kau kepada Lee Kun dulu. Menjelang sore, mereka sudah tiba di kota Tiang Siu, kira-kira 20 li dari gunung kekongsan, keduanya bermalam di sebuah hotel. Di kota Tiang Siu, pun terdapat cabang Tian Leng Kau. Kabarnya, yang menjadi kepala cabang adalah seorang wanita muda yang cantik. Setelah mandi dan ganti pakaian, Gin Leong dan Yeok Lan duduk di serambi untuk merunding amcanap perjalanan. Tiba-tiba muncul dua orang menghampiri mereka, yang satu bertubuh gemuk, satu kurus, keduanya berjalan dengan sikap congkak. Setelah melihat ke Gin Leong dan memandang Yeok Lan, si kurus memberi hormat. Saudara berdua hendak kemana, mengapa bermalam di sini, siapa nama saudara, perguruan dan guru saudara. Harap suka memberi tahu agar aku. Melihatlah kedua orang itu, Gin Leong sudah muak, cepat dia menukas, aku menuju ke seluruh penjuru, menginap hotel dengan membayar, bukan bangsa penyamun juga bukan pesakitan, mengapa kalian hendak menanyakan diri kami? Si gemuk mengerut dahi lalu membentak keras, tutup mulutmu, Buddha Ahina. Ketahuilah, tempat ini adalah darah kekuasaan partai kami habis berkata ia terus loncat masuk. Kawanan tikus, engkau hendak cari mampus. Hayo, enyahlah Gin Leong marah dan menghantam. Jangan, koko, cegah Yeok Lan, ia khawatir tindakan sukonya itu akan mengejutkan orang-orang Tian Lengkau. Tetapi tangan Gin Leong sudah terlanjur berayun, seketika terdengar suara orang mengerang disusul dengan derap gemuruh dari kaki yang terhuyung-huyung. Si gemuk telah terlempar keluar. Wajahnya pucat, kedua tangannya mendekat perut, rupanya untuk memeriksa pernafasannya apakah terluka, ternyata ia tak menderita luka. Dia terlongong-longong heran. Yeok Lan segera keluar dan berkata kepada kedua orang itu, Kami hendak memenuhi undangan dari Pit Pengacau Dunia Ye Uting Su, pemimpin ketiga dari Tian Lengkau. Karena sudah malam, kami terpaksa menginap di sini, lalu apa yang kalian kehendaki dari kami? Mendengar itu si kurus segera merobah sikapnya. Dengan hormat ia berkata, Maaf, kami tak tahu kalau saudara berdua sahabat dari pemimpin kami. Saat itu Jongos muncul membawa hidangan, si kurus meminta Gin Leong berdua supaya mengganti dengan hidangan yang lebih mahal, semua biaya akan ditanggung mereka, tetapi Gin Leong menolak. Kemudian si kurus menerangkan bahwa kepala cabang di kota itu, busur emas pelor perak longciing karena sudah menuju ke markas maka tak dapat menyambut. Gin Leong mengucapkan beberapa kata terima kasih, masih si kurus hendak mengunjuk jasa, menawarkan untuk memberitahu lebih dulu ke markas besar agar dapat menyambut kedatangan Gin Leong. Tetapi Gin Leong menolaknya. Masih pula si kurus menawarkan jasa untuk mengantar, Yoklan terpaksa menerima, baiklah, karena saudara bersungguh hati hendak mengantar, baiklah besok pagi harap datang kemari. Keesokan harinya ternyata si kurus sudah siap menunggu. Mereka bertiga segera naik kuda menuju ke gunung kekongsan, tiba di kaki gunung sebelah utara, si kurus lalu mengeluarkan bendera merah kecil dan diacungkan ke atas kepala. Ketika mendaki ke lereng, mereka terkejut mendengar suara gemuruh. Ketika menanyakan, si kurus menerangkan, sungguh kebetulan sekali saudara datang pada saat ini, inilah untuk yang pertama kali Tian Lengkau mengadakan pertandingan pi bu. Dan hari ini merupakan hari terakhir. Besok sudah akan ditetapkan kedudukan dan jabatan masing-masing. Jika Long Tochu kami menang, aku akan ikut pindah ke cabang di Kong Chiu. Rupanya si kurus ingin membanggakan perkumpulannya, ia melanjut lagi, menerangkan bahwa Anggauta Tian Lengkau rata memiliki ilmu tinggi sekali. Akan mempersatukan kaum persilatan untuk diajak menjalankan keadilan dan kebenaran, membasmi kejahatan. Siapakah kiranya nama suhu dari pemimpin partai saudara itu tanya Gin Lengkau. Entahlah, si kurus gelengkan kepala, yang kami ketahuihan ialah kau cu kami itu bernama Hang Huing dan adik perempuannya bernama Hang Hau Yan, kedua kakak beradik itu berilmu tinggi sekali. Sampai sekarang belum terdapat orang yang mampu melayani mereka sampai sepuluh jurus. Saat itu suara sorak-sorai makin bergemuruh. Si kurus menerangkan bahwa tentu ada orang yang menenangkan pertandingannya. Yoklan kerutkan alis dan bertanya heran, di atas kepala cabang hanya kau cu. Lalu siapa saja kah kepala cabang itu? Setiap orang hanya untuk sementara ditetapkan kedudukannya, bahkan termasuk diri kau cu sendiri juga, kata si kurus ia berhenti, sejenak lalu berkata pula. Menurut keterangan Long Tocu, di bawah kau cu terdapat tiga kepala bagian dalam, dan tiga kepala-kepala bagian luar, setelah itu baru kelima loh cu dan kepala cabang. Baru Yoklo hendak bertanya, tiba-tiba si kurus sudah berseru, di sebelah depan itu adalah markas besar kami. Memandang ke muka, tampak sebuah pintu gapura yang tinggi besar dan sebuah bangunan luas yang dikelilingi tembok tinggi, di kedua samping pintu, dijaga oleh berpuluh penjaga bersenjata golok dan mengenakan pakaian seragam yang ringkas. Di sebelah muka agak keluar dari pintu itu terdapat tempat lelaki yang menuntun kuda, salah seorang di antaranya seorang tua baju panjang dan yang tiga mengenakan pakaian ringkas. Mereka membawa senjata. Tiosu demikian nama si kurus, segera menerangkan bahwa keempat pendatang itu juga hendak ikut dalam pibu. Harap saudara berdua nanti jangan bicara apa-apa biarlah aku yang menghubungi para penjaga pintu itu. Benar juga setelah tiba di muka pintu besar, Tiosu segera mengambil sekeping lencana tembagia dan diserahkan kepada penjaga. Tiba-tiba penjaga yang berdiri di tengah, setelah memeriksa lencana, lalu mengembalikan kepada Tiosu, katanya, walaupun kedua tuan ini sahabat dari Yew Tanju tetapi Yew Tanju belum memberitahu kepada kami. Sekarang silahkan engka sendiri yang masuk untuk mengundang Yew Tanju keluar. Tiosu Deliki Meta, serunya, Yew Tanju tiap hari sibuk melakukan tugas, kemungkinan tentu lakwa memberitahu. Tetapi beberapa hari yang lalu Yew Tanju telah memberitahu kepada Lang Toju supaya menunggu kedatangan Siau-Siau Hiap dan diajak kemari ikut dalam pertandingan pibu. Apabila sampai tertunda sehingga pertandingan sudah bubar, siapakah di antara saudara yang berani bertanggung jawab? Penjaga-jaga itu saling bertukar pandang tetapi tak ada yang menyatakan apa-apa. Penjaga yang di tengah tadi juga tampak bimbang. Saat itu dari dalam markas terdengar pula sorak-sorai yang gemuruh. Tentu ada yang menang dalam pertandingan. Saudara, seru Tiosu makin gugup, pertandingan pibu di antara Tanju sudah mulai. Kalau saudara tak berani bertanggung jawab, maka aku akan membawa Siau-Siau Hiap masuk. Segala perkara, akulah yang tanggung, takkan melibat saudara-saudara. Setelah berkata si kurus mengajakin Liong dan Yoklan masuk, penjaga-jaga itu pun memberi jalan.